Intro Yo what's up gamers Kembali lagi sama gue Dimas Disini tentunya di studio yang masih gini-gini aja Gue sebenernya bosen sama background gue yang gini-gini aja Mungkin bisa diganti pak panelist ya Kapan-kapan gue udah bosen Oke disini gue bakal bikin satu highlight Sama apa sih namanya Indip analysis juga antara Crawl or Die dan juga Chimpans Disini dua tim yang berlaga di ISL Indonesia Qualifier Yang bakal jadi wakil Indonesia di ajang CAC Atau Swartes Asia Championship yang diselenggarakan di BSD Tangerang Tepatnya itu ada di Semerekon Digital Center SDC Ya SDC sebelah kampus UMN Kalo temen-temen pada ikutan disana Ini salah satu timnya yang dapet kesempatan gue highlight Matchnya dan juga apa namanya Dibikin indip analysisnya Gue bakal mulai disini dari banning face dan juga picking face mereka Atau di drafting face Kita udah ngeliat disini udah ada Slardar Bounty Hunter Templar Assassins Phoenix Viper Kemudian ada Disruptor Undying Clockwork Razor Dan juga Windranger disana Untuk chip Chimpans Dan juga Crawl or Die Atau COD kemarin gue nyebutnya Waktu di Venue Disini mereka ngebuang Outward Devour Invoker Ini menarik Kenapa gue bilang menarik Disini ada Outward Devour Dan Invoker Diband dalam satu tim yang bersamaan Maksudnya gini Biasanya itu OD Kalo misalkan dia Udah diambil Eh maaf Udah dibuang Pasti Invokernya bakal diambil Sama salah satu tim Tapi dua-duanya diband Sama tim yang sama Ini kayak Beda banget cara mainnya gitu Kalo gue rasa dari Crawl or Die ini Sementara kalo dari Chimpans disini Dia ngebuang Hero Silencer dan juga Omni Knight Ini lebih kayak apa ya Mungkin ini Meta Band Gak Meta Band Maksudnya mungkin Respect Band aja Karena ini Turninya Lebih kayak Community Community Dota di daerah Sana lah Pokoknya di daerah Tangarang ini Daerah anak-anak WMN semua Kayaknya saling kenal Jadi mereka buangnya Soalnya ini gak masuk Meta sama sekali Outward Devour oke Masih masuk kalo menurut gue Cuman Kalo dari Silencer Gak sama sekali Karena belum keliatan Hero satu pun yang dipik Sama si Crawl or Die Jadi lebih kayak Mungkin Respect Band aja ya disini Sementara Slardar Bounty Sementara Disruptor Undying untuk Chimpans Ini lebih Gimana ya Bounty bakal ngegangguin Buat Early Game Itu pasti Pasti banget Kalo gue rasa disini Bakal Ngeganggu dari Early Phase nya Kemudian dari Farming Phase nya Di tengah-tengah game pun Dia bakal ngebantu dengan track nya Karena track nya itu Nanti bakal bisa nambahin 200 gold Per orang Tiap kali hero Mati Dengan efek track Yang udah dikasih Sama si Bounty Hunter ini Itu Yang gue bilang Bounty Hunter kenapa bagus Sementara dari Slardar Harusnya ini bakal jadi Core Slardar Carry ya Seharusnya Atau bisa jadi support juga sih Kalo menurut gue Nanti bakal kita liat Sementara Disruptor Undying Ini lebih kayak 2 hero utility support Sudah ada 2 hero utility support Ini Udah cukup bagus Kalo menurut gue Tapi Mereka disini Ngambil Clockwork Razer Phoenix Dan juga Templar Untuk kedua tim ya Templar disini bakal jadi mid Seharusnya Phoenix bakal jadi support Bisa support Bisa core offline juga sih Gak Gak nutup kemungkinan Sementara Viper Windranger Lebih kayak Viper ini bakal ngerusak banget Kalo Vipernya ditaruh di Carry Dia bakal ngerusak Clockwork Kalo misalkan Vipernya ditaruh di offlane Dia bakal ngerusak Razer Ini lebih kayak Sama kayak OD Dan juga Invoker Viper Razer itu Di tahun 2014 Itu klasik banget Mereka selalu ketemu Atau dua-duanya dipake Dalam satu tim Itu yang menarik Di game kali ini Dan gue yang gak suka Adalah disini Bukan gak suka Maksudnya kayak Kenapa harus ngebuang Earthshaker Dari Chimpans Ini Dia ngebuang Hero support yang agresif Yang harusnya mereka ambil gitu Karena dia udah ambil Disruptor Dengan support yang Sangat defensif Dia harusnya ngambil Satu support yang agresif Something like WD Atau Dazzle Kemudian Lion Atau juga bisa ngambil Bisa ngambil Earthshaker Tapi disini dia justru ngebuang Yang paling agresifnya Yaitu Earthshaker Sayang banget sih Kalo menurut gue disini Sementara Dari Crow or Die Disini dia ngebuang dua carry Yaitu Sven Dan juga Si siapa namanya Anti Mage Ini lebih kayak Dia udah tunjukin dua support Kita buang semua Core Pool hero untuk carrynya Jadi mereka Doing good job disini Kalo gue rasa Dari Chiod Sementara dari Simpans Dia terakhir ngebuang Carry Gyrocopter Ini lebih kayak Yaudah securing aja ya Sementara dari SF Memang tadinya dia belum tau Siapa midlanernya dari Simpans Jadi makanya dia ngebuang SF Karena SF Ya cukup bagus juga Untuk ngenahanin mereka semua Tapi yang gak gue suka adalah Simpans Terlalu banyak hero utility Kalo kalian liat Razer Butuh item Clockwork Butuh level Mereka bener-bener gak Gak bisa berantem di early game Mereka butuh level 5 at least Atau level 6 Kayak si Undying Disruptor Clockwork Itu butuh level Jadi makanya gue bilang Ini gak terlalu bagus Dan kita bakal liat nih Siapa yang menang dari game ini Kita bikin Satu momen Buat kalian nih Di video pertama kali ini guys Check this one out Nah Di momen pertama ini Lebih kayak Sebenernya dari kedua tim Performanya sangat bagus Mereka punya stamina clash Yang sangat luar biasa Kalian bisa liat disini Dari Selardar Sudah melakukan Engage kepada Tombstone ya Jadi disini Harusnya selardar Bisa lebih hati-hati Tapi Justru disini Ada phoenix Ternyata datang dari belakang Tiba-tiba banget Tiba-tiba banget Udah ditarik ulur Ini bagus banget Sebenernya Yang dilakukan sama COD Dia coba Nah Itu yang salah tadi Kalau kalian lihat Ada hookshot Yang miss Sementara dari Devil Angel Atau phoenixnya Tadi bisa melakukan Phoenix Suns Atau Iya Phoenix Suns Tapi gak dipencet sama dia Jadi dibiarin aja Ini ada satu stun lagi Yang salah dari selardar Gue gak tau Ini mungkin mereka demam panggung Atau apa Karena Temen-temen yang tau venue-nya kayak apa Disana itu rame banget Dan itu luar biasa Seru disana Kalau kalian lihat disini Sebenernya ada si Siapa tuh namanya Bounty Hunter Dia coba scouting Dia coba Lihat kanan-kiri Kalau posisinya aman Bisa di-engage Dan ini bener Di-engage balik sama Viper Coba dibalikin sama si clockworknya Tapi gak bisa Clockworknya gak cukup kuat Clockworknya belum mendapatin level yang bagus Dan ini langsung di-engage lagi Dengan Phoenix datang teleportation Dibantu dengan Phoenix Sunray disana Coba di-heal terus Vipernya Gak masing-masing Kalau kalian liat disana Dan ternyata justru Tidak kill Bisa diambil sama COD Ini yang bagus adalah Dari COD Dia bisa melakukan Apa ya Counter initiation gitu Dia bisa Oh ini kita udah hampir kalah Tapi mereka tetep bisa menang Dalam satu clash gitu Itu yang bagus dari COD Di momen pertama tadi Lebih kayak Tarik ulurnya si slardar Di early clash tadi Itu bagus banget Kalau menurut gue Jadi MVP di momen pertama Menurut gue adalah slardar Dan kita bakal masuk ke momen kedua Kayak apa sih momen keduanya Siapa yang jadi MVP Kita liat nih Momen keduanya guys Nah di momen kedua ini Sebenernya harusnya Dari Simpans sudah sadar Kalau offliner mereka itu Udah mati Satu Pertama Kemudian Dari si Siapa namanya COD Masih mau engage Tapi Dari Simpans Gak mau ada yang cover Di mid lane nya Dia tetep Ngebiarin mid lane nya Dipukulin Di Spamming skill Di trap Bahkan sama si templar asasin nya Dan templar nya pun berani Maju ke depan Itu yang bahaya Walaupun disini Sebenernya templar nya Hantir melakukan kesalahan Karena Melty yang gak sempet Memberikan damage Jadi dia harus nunggu dulu Nah ini gak ada yang peduli Sama telur nya Karena Telur Phoenix nya itu Harus dipukulin Karena kalau gak bakal mini stun Buat semuanya Dan ini Aduh Bener-bener Rugi banget sih Kalau menurut gue disini Untuk tim Simpans Dia gak dapet apa-apa Dan dia di acak-acak Nah yang bagus adalah Disini dari COD Dia bener-bener Coba ngerusak Komposisi Build damage nya Dari Simpans ya Dia coba Pisahin semuanya Dan itu berhasil tadi guys Dari si COD nya itu yang berhasil Nah kalau menurut gue Dari segi MVP Di Momen kedua tadi Lebih ke Siapa ya Templar sih Kalau gue rasa Karena dia yang dealing damage Dan dia berani maju ke depan Itu sih dia kayak Yaudah ini gue bukain buat kalian Tapi tetep gue yang dapet kill Itu yang lebih bagus sih Dari Templar nya Di momen kedua tadi Nah kita bakal langsung move Ke momen berikutnya Dari Si Odi dan juga Si Odi dan juga Simpans Di momen ketiga Nih guys Buat kalian Nah di momen ketiga ini Lebih kayak Harusnya Ini mereka Abis rosan ya Dari si Si Odi nya Mereka harusnya sadar Kalau abis rosan Biasanya itu bakal ngesmoke Itu udah pasti banget Bakal ngesmoke dan cari Juro di hutan Tapi dari Simpans Itu justru Malah kayak nantangin Gue dateng ke hutan nih Ayo kita perangin Tapi nantang dari Simpans Harus kalah disini Ada dua yang udah mati Sekarang Ini lebih kayak agresivitasnya Dari Slardar juga Templar Akashis Dia maju terus Tabrak terus disana Gak ada yang peduli Bahkan dari Simpans ini hampir Team wipe Kalau kalian lihat Tinggal satu hero doang Disana Dari Windranger Hampir mati Karena udah ada melt Berefek desolator Harusnya bisa mati sih Tadi cuman Masih ada efek dari Windrun skill Tiga nya dari Windranger tadi ya Nah itu dari Momen ketiga nya Kalau menurut gue Slardar kali ini Yang jadi MVP Kenapa Slardar Karena dia yang melakukan Inisiasi dan berhasil Menangkap dua hero disana Dengan melakukan Slytherin Crush Atau skill 2 nya Di stun tadi Dengan Blink Dagger Itu yang bagus dari Slardar tadi Kalau menurut gue Nah buat Momen selanjutnya Kita bakal lihat nih disini guys Siapa yang jadi MVP Check this one out guys Nah ini bener-bener Momen yang paling gue suka Di hari pertama ESL Qualifier Indonesia Gimana disini Templarnya Dengan Seenak gidad Seenak dengung Dia mukulin dari belakang 3 4 kill Ultra kill Dan the last one Rampage 5 orang dibantai sama 1 Pure Ini kalian bisa tembak sendiri Siapa MVP nya guys Yaitu Templar Assassin Karena Bener-bener gak ada yang Ngurusin Templarnya lagi Dia pukulin dari Backstab Dari belakang Dia dateng Nge Blink Pukulin dari belakang Terus Apa namanya Skill 3 nya Atau PIC Blade nya Itu kan tembus ya Kalau misalkan Satu row gitu Misalkan lurus Itu bakal kena efeknya Dan itu 100% damage juga Gak ada yang di reduce Gak ada yang apa Jadi tetep masuk damage nya Itu yang parah tadi Dari tim Chimpans Gak peduli sama sekali Sama Templar At least harusnya Rizernya Itu kasih static link Biar ngambil damage nya Dari Templar Jadi gak ada damage Yang dipunya Sama si Templar Harusnya seperti itu Cuman mungkin karena Panic move ya Disini Itu dia GG momennya guys Yang dibenangin sama Crawl or Die Di Hari pertama ISL Indonesian Qualifier Road to CAC Di Turnilan Yang ada di BST Tepatnya ada di SDC Yaitu Semerekon Digital Center Agak sulit namanya Tapi Kalau kalian pengen kesana Itu patokannya adalah Sebelah kampus UMN Itu kalian pasti tau lah Kalau orang-orang Tangerang Atau Serpong ya Disana Oke itu dia guys Yang bisa gue kasih Untuk momen kali ini Gue bakal Coba bikin lagi Nanti buat lanjutan ISL hari keduanya Karena gue harus Terbang lagi kesana Nanti gue bakal terbang Menuju ke venue lagi Karena disana juga Ada on duty Disana gue bakal pamit undur diri dulu Jangan lupa Sekali lagi Dikasih subscribe Dikasih like Dishare buat temen-temen kalian Buat sambil belajar Walaupun Teori gue mungkin Tidak selamanya benar Tapi Ya gue sedikit membantu Temen-temen aja Yang mungkin mau belajar Tentang drafting Ataupun Tentang counter pick Ya disini ya Kalian bisa kasih kritik Dan saran di bawah Kasih komen juga Tentang video gue kali ini Kasih masukan Buat Liga Game TV Kedepannya Biar kayak apa Lebih bagus tentunya Buat kalian Buat community Indonesia tentunya Akhir kata gue Dimas Pamit undur diri dulu guys Sampai ketemu lagi di video Di berikutnya Bye bye guys Sampai ketemu di video Sampai ketemu di video